Intro Pemirsa TV Muyan Diyanamati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam segmen yang terakhir ini Perlu saya sampaikan kembali Pertama kita perlu Sama-sama Merasa mempunyai Tanggung jawab moral Dalam rangka Mengantisipasi Penyalahgunaan Jet-jet yang berlebihan terhadap Generasi milenial saat ini Mulai dari sekolah Alhamdulillah Sekolah sudah mulai memahami itu Bahkan Tidak membolehkan Anak didik mereka Membawa handphone dan sejenisnya Kedalam sekolah Alhamdulillah ini sangat bagus Nah kemudian yang kedua Setelah sekolah memberikan Perhatian yang serius tentang Penggunaan ini Yang kedua tanggung jawab yang perlu kita berikan Adalah posisinya kepada orang tua Dimana orang tua juga memiliki waktu yang sangat luas Mulai dari anak pulang sekolah Sampai besok pagi sekolah kembali Waktu mereka itu lebih banyak di keluarga Maka peran orang tua Maka peran orang tua disini sangat signifikan Di dalam mengontrol Penyalahgunaan Penggunaan yang berlebihan terhadap Jet-jet dan sejenisnya Nah pemirsa TV mu Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Dua hal itu sudah kita sampaikan di awal tadi Sekolah sudah memberikan peraturan Kemudian keluarga juga sudah memberikan perhatian Di antaranya adalah memberlakukan Misalnya pengontrolan terhadap anak mereka Sepulang sekolah Yang kedua adalah Memberlakukan jam belajar di rumah Antara jam maghrib sampai dengan jam 9 malam Nah sehingga mereka Sudah semakin sedikit waktu mereka Untuk menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat Di dalam penggunaan jet-jetnya itu Nah yang ketiga Juga tidak kalah pentingnya Di dalam melakukan pengontrolan ini Adalah masyarakat sekitar Tadi sudah saya sampaikan di awal tadi itu Bahwasannya ada juga sebahagian siswa kita ini Yang kadangkala dari rumah sudah berangkat sekolah Eh ternyata tidak sampai ke sekolah Ada beberapa tempat Kadang-kadang kita juga melihat Segerombolan dari anak-anak sekolah yang duduk-duduk Sambil main-main HP itu Sementara masyarakat sekitar tidak memperhatikan Tidak memberikan teguran Minimal bertanya saja Eh kamu sekarang Kenapa di sini Kenapa tidak sekolah Kamu sekolah di mana Nah masyarakat sekarang agak cuek Dengan itu Dampaknya apa Pertama yang nongkrong-nongkrong itu Mungkin hanya satu dua orang Kemudian besoknya tambah lagi Motornya dua lagi Berikutnya akhirnya rame Nah kalau sudah rame Maka ini susah untuk dibubarkan Nah merekanya kalau sudah rame-rame begitu Akhirnya bikin Bikin kerisahan di masyarakat Nah artinya Kalau sudah tidak kerisahan masyarakat Ini kan problem kita bersama Oleh sebab itu Maka masyarakat perlu memberikan perhatian juga Kalau sudah ada tanda-tandanya yang tidak bagus Gejala-gejalanya kita lihat Misalnya jam belajar Mereka kok di tempat-tempat tertentu misalnya Nah mungkin bukan di tempat masyarakat saja Di pasar-pasar juga harus begitu Orang pasar juga harus bertanya Ketika mereka ke pasar Ketika mereka bergadimal misalnya Eh ini jam sekolah Kenapa ada sini Mungkin sekuritinya bisa mulai bertanya Sehingga anak-anak mulai merasa Tidak ada tempat Ketika pergi ke warung sana Dia dikontrol oleh masyarakat itu Akhirnya harus kembali ke sekolah Ketika dia mau mojok Pojokan itu sudah tidak menerima lagi Siswa Kalau masih jam waktu belajar Akhirnya tidak jadi Pergi ke mal Pergi bioskop Di sana sekuriti sudah nahan dulu Tidak boleh bagi pelajar Jam-jam tertentu Nah ini adalah pengontrolan kita bersama Nah kalau sudah semuanya bersineji Maka insya Allah Generasi milenial saat sekarang ini Kita tidak perlu khawatir sebenarnya Kenapa? Karena semuanya sudah melihat Melakukan tugas dan fungsinya dengan baik Tidak saling menyalahkan Kan selama ini kita juga dengar Wah itu mah tugasnya sekolah Ini guru agamanya yang salah ini Tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak Ini guru PPKN yang salah Nah keluarga menyalahkan sekolah Sementara waktu sekolah hanya terbatas Nah oleh sebab itu Dalam rangka memberikan edukasi kepada Anak generasi kita pada saat sekarang ini Itu perlu dengan pengontrol yang cukup serius Dan cukup ketahan Nah sekarang sudah mulai banyak Boarding-boarding Boarding Sekolah umum Itu dispasilasi dengan asrama Dalam rangka apa? Agar anak mereka bisa terkontrol 24 jam Selain penguatan Bahasa dan juga hafalan Al-Quran Banyak sekarang yang dibikin Boarding-boarding Yang itu pelajaran umum plus dengan pelajaran agama Orang tua mereka sangat senang Kenapa? Karena mereka kewalahan untuk menghadapi Maraknya saat ini Gejala-gejala yang tidak baik Di lingkungan masyarakat Terutama Generasi yang milenial ini Bermisa TV Yang dirimut Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Di segmen terakhir ini Kita harus sama-sama saling memahami Bahwasannya Anak saat ini Tidak sama dengan kita pada masa dulu Generasi mereka berbeda dengan generasi kita Dulu kita tidak kenal dengan laptop Tidak tahu HP Tidak tahu yang bersifatkan online dan segala macam Kalau sekarang itu adalah menjadi kebutuhan mereka Maka kita juga harus cerdas Sebagai seorang orang tua Sebagai seorang pendidik Sebagai masyarakat Harus tahu bagaimana perkembangan teknologi untuk saat ini Sehingga kita tidak salah jalur Kita tidak salah menempatkan anak Sehingga anak betul-betul bisa berkembang Dengan sesuai dengan yang kita inginkan Pemisah TV Yang dirimut Allah subhanahu wa ta'ala Tiga tadi harus saling sinergi Antara sekolah, keluarga, dan masyarakat Tidak bisa saling mengandalkan Tetapi ketiganya harus bersinergi Sehingga generasi milenial saat ini Bisa menjadi masyarakat Nantinya yang unggul Dan menjadi bermartabat Pemisah TV-mu yang dirimati Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah kajian kita pada hari ini Kita lanjut dengan tema yang berbeda Di dalam episode yang berikutnya Dalam program Tuntunan Akhir Zaman Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh